Ya pemirsa seorang bocah perempuan di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Babak belur dianiaya ibu kandungnya dan ayah tirinya. Sementara di luwu timur Sulawesi Selatan, seorang pemuda mencekoki minuman keras kepada seorang balita hingga mabuk. Pelaku ditangkap hanya beberapa jam setelah ia melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Joget dunia maya dikemparkan dengan video pemuda yang tengah mencekoki minuman keras atau miras kepada seorang balita. Dalam video berdurasi 58 detik, pemuda itu beberapa kali memberikan miras hingga si bocah sempoyongan dan beberapa kali terjatuh karena berada di bawah pengaruh minuman keras. Belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di Desa Timangku, Kecamatan Tewuti, Kabupaten Lungu Timur, Sulawesi Selatan. Hanya dalam hitungan jam, dua pemuda yang mencekoki miras terhadap balita berhasil diamankan petugas polsek Tewuti. Mereka adalah Firman Effendi dan Rifki Hendra, diamankan di rumahnya di Jalan Abu Bakar Asi di Kecamatan Tewuti. Firman diketahui sebagai pemuda yang memberikan miras kepada korban, sementara Rifki yang merekam kejadian tersebut. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Luhu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, LL, bocah perempuan asal Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sekujur tubuhnya babak belur setelah dianiaya ibu kandung dan ayah dirinya. Tak hanya itu, tangan kiri LL juga sulit digerakan, diduga karena patah setelah dipelintir oleh orang tuanya. Mirisnya lagi, dalam kondisi terluka seperti itu, LL ditelantarkan begitu saja oleh orang tuanya. Menurut LL, dirinya hampir setiap hari disiksa oleh kedua orang tuanya. Terakhir dia digebuki habis-habisan hanya karena minta diantarkan buang air kecil ke kamar mandi. Kasus dugaan penyiksaan anak oleh orang tuanya ini dalam penanganan petugas Polres Kota Waringin Timur, sementara korban kini dalam perlindungan LSM Lentera Kartini. Dari Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan E-News melaporkan.